Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BINUS MEDIA FORUM Sebuah produksi TV tentunya membutuhkan banyak kerjasama dari para anggota tim di dalamnya Kuru yang masuk dalam jajaran produksi tentunya memiliki tugas yang berkaitan satu sama lain Untuk itu tim BINUS MEDIA FORUM kali ini ingin membahas mengenai pentingnya tim support dalam satu produksi TV Terima kasih telah menonton Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Margareta Angelina dalam BINUS MEDIA FORUM Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya tim support dalam produksi TV Yang pada kali ini juga kita telah mendatangkan seorang narasumber Yaitu Bapak Rahmat Edy Irawan selaku penanggung jawab pelayanan produksi dan artistik net TV Halo Bapak, apa kabarnya? Kabar baik Margareta Pak, dengan nama Bapak Rahmat Edy Irawan, kalau boleh tahu biasanya akrab di Sapa apa nih Pak? Bisa Pak Rahmat atau Pak Ray aja juga gak apa-apa Baik, kalau saya panggil Pak Ray boleh ya Pak? Boleh, boleh Nah Pak Ray kalau boleh tahu nih Pak, kesibukan apa yang dijalanin sebagai penanggung jawab pelayanan produksi dan artistik di net TV? Ya, kalau karena kita televisinya baru gitu ya, jadi kesibukan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kemudian mendevelop kru atau SDM yang dibutuhkan untuk sebuah produksi program televisi gitu loh Jadi dari mulai rekrutmennya, kemudian bagaimana cara mengajarkan dunia broadcasting kepada mereka Dan yang lebih penting lagi bagaimana caranya supaya mereka bisa meningkatkan kualitas dirinya sehingga nantinya akan berdampak pada kualitas produksi program Oke, nah Pak kalau misalnya kita berbicara tentang kesibukan, apakah ada kesibukan lain Pak selain menjabat di net TV nih Pak? Ya, sekarang saya ada mengajar di beberapa perguruan tinggi, salah satunya ada di BINUS Oke, Pak apakah perjalanan karirnya nih Pak, kalau misalnya sekarang sudah menjadi penanggung jawab pelayanan produksi dan artistik? Kalau boleh tahu, kalau kita boleh flashback sebelumnya, apa pekerjaan Bapak sebelumnya? Ya, saya kebetulan tamat di sebuah perguruan tinggi pendidikan, jadi pertama kali saya menjadi guru mestinya Kemudian saya diterima di media cetak tahun 1994 1996 saya mulai karir sebagai broadcaster ya di salah satu stasiun televisi swasta Pada saat itu saya ada di bagian redaksi atau reporter, di bagian pemberitaan Sampai tahun 2001, kemudian saya pindah ke stasiun televisi yang lain gitu ya Di situ saya masih menjabat sebagai, saya dinaikan menjadi produser untuk program-program produksi olahraga Sampai kemudian tahun 2006, pada saat stasiun televisi itu berubah menjadi sebuah stasiun televisi swasta yang lainnya Kemudian saya diangkat sebagai produser eksekutif untuk produksi program-program non-berita Dan terakhir ketika saya bergabung di Net TV sekarang, saya diangkat menjadi penanggung jawab pelayanan produksi dan artistik Nah Pak, kalau misalnya kita melihat perjalanan yang tadi disebutkan, berarti Bapak sudah memulai perjalanan yang di dunia broadcasting sejak tahun 1996 Melihat perjalanan yang cukup panjang, apakah memang bekerja di dunia broadcasting adalah keinginan atau cita-cita Bapak? Apakah kalau tadi kita lihat background Bapak adalah dari guru seperti itu? Ya, mungkin ketika saya tamat S1 itu dunia penyiaran belum seperti sekarang ya Dan gak ada orang yang dulu bercita-cita masuk ke industri penyiaran lah, gak terlalu banyak gitu loh Jurusan komunikasi atau visip juga gak terlalu banyak pada saat itu gitu loh Sehingga gak ada orang yang, sedikit sekali orang yang bercita-cita kalau ditanyakan ingin menjadi broadcaster Saya merasa lebih karena apa ya, mungkin kalau sekarang saya merasa itu faktor keberuntungan Tapi pada saat itu kan juga ada keterpaksaan gitu loh, ketika menjadi guru saya merasa bahwa tantangannya mungkin pada saat itu lebih sedikit Dan juga saya merasa saya masih punya kemampuan yang lain ya Akhirnya saya coba berkari di industri media Jadi saya coba melamar-melamar, kemudian diterima di media cetak Kemudian karena media cetaknya kebetulan pada saat itu ditutup atau diberedal, kemudian saya pindah ke stasiun televisi Itu juga dalam tanda petik mungkin keterpaksaan jadi reporter televisi Kemudian pada saat itu lagi dibutuhkan reporter olahraga, itu juga mungkin keterpaksaan Karena pada saat itu saya juga gak terlalu tahu tentang dunia olahraga Kemudian diangkat lagi jadi producer untuk program-program non-berita Itu juga saya merasa, apa ya, saya gak punya pengalaman juga disitu gitu ya Tetapi karena mungkin ada keterpaksaan dan ada tantangan baru Saya merasa bahwa masa sih gak bisa gitu loh ya kan Ya akhirnya dipindahkan ke bagian-bagian yang lain Jadi kalau di televisi pun saya udah ada di bagian news, pemberitaan, bagian olahraga Kemudian program-program hiburan dan sekarang penanggung jawab untuk tim produksi Tim layanan produksi dan artistik Jadi udah banyak bagian juga saya di Kalau sekarang ditanyakan apakah memang terpaksa ya merasa gak gitu loh ya Tapi ini adalah sebuah dunia yang masih penuh tantangan lah Masih menarik untuk digeluti lah gitu Tapi Kak kalau misalnya kita melihat nih Kalau tadinya proses perjalanan di broadcasting ini pindah-pindah Kenapa pindah-pindahnya itu masih di dunia broadcasting juga Apakah pada kesempatan itu memang gak ada kesempatan untuk berada di luar jalur broadcasting Ya saya memang sejak tamat kuliah hanya bergulut di dua dunia aja Yaitu di media khususnya di broadcast, di penyiaran dan satu lagi mungkin di dunia pendidikan gitu loh Saya merasa mungkin barangkali kalau sekarang kemampuan saya hanya ada di situ gitu loh Walaupun belum pernah juga dicoba untuk di tempat yang lain gitu loh Dan satu lagi justru sekarang ini industri penyiaran khususnya penyiaran televisi itu lagi booming gitu loh Sehingga tantangannya jauh lebih menarik dibandingkan ketika pertama kali saya tuh terjun di industri ini gitu loh Jadi kalau sekarang ditanyakan malah justru saya merasa makin tertarik dengan industri ini setelah saya menggelutinya selama beberapa tahun dibandingkan di awal dulu Jadi walaupun di awalnya terpaksa tapi sekarang menikmati ya Pak hasil dari keterpaksaan sebelumnya Tapi ini Pak kalau misalnya kita melihat lagi kalau sekarang adalah menjadi penanggung jawab nih Pak Apakah sebenarnya profesi yang Bapak sangat sukai di dalam dunia broadcasting Meningkat sebelumnya sudah jadi redaksi, sudah jadi reporter, sekarang penanggung jawab Bagian apa yang paling Bapak sukai? Kayaknya nggak ada ya setiap bagian tuh punya tantangan tersendiri, punya permasalahan sendiri Dan jadi satu hal yang menarik Karena gini saya merasa bersyukur bahwa saya nggak dibesarkan di satu tempat aja di bagian di industri penyiaran televisi ini Saya merasakan pernah di news, saya merasakan pernah di produksi entertainment, saya merasakan juga pernah di produksi olahraga Sehingga saya merasa jadi kaya gitu loh Saya tahu setiap bagian permasalahannya, tantangannya dan apa yang menarik di bagian itu gitu loh ya kan Sehingga justru saya merasa jadi nggak bosan gitu loh ya kan Dibanding kalau misalnya saya ada di satu tempat aja gitu Itulah mengapa Bapak sekarang dipilih untuk menjadi penanggung jawab mungkin ya Pak, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya Tapi kalau misalnya kita melihat perpindahan-perpindahan pekerjaan tadi Pak Apakah itu dikarenakan ada koneksi antar teman atau memang ada loongan seperti itu Atau bagaimana Pak, perpindahan-perpindahan itu? Mungkin pada saat di masa saya dan juga ketika saya berpindah dengan jabatan-jabatan tertentu gitu ya Itu jujur aja saya hanya melamar sekali ketika saya masuk ke televisi pertama kali Setelah itu saya lebih banyak diajak gitu loh ya kan Jadi ketika misalnya teman saya pindah, atasan saya pindah gitu ya Saya diajak untuk gabung gitu loh Jadi saya yang melamar hanya ketika pertama kali aja gitu loh Selebihnya lebih banyak karena hubungan baik lah Karena pertemanan, karena kebetulan saya kenal mereka dan yang lebih penting lagi mereka juga kenal saya gitu ya Termasuk yang terakhir kali ketika saya diajak ke net juga saya diajak untuk pindah gabung Jadi yang lebih dipentingan sebenarnya kalau dalam dunia broadcasting mungkin adalah koneksi satu sama lain ya Pak? Ya ketika kita sudah menggeluti dan masuk di industri itu kan kita sudah kenal dengan orang-orangnya gitu loh Jadi kebanyakan ketika kita pindah itu karena alasannya kita diajak gitu loh ya kan Mereka tahu profesionalitas kita seperti apa dan mereka percaya dengan kita Akhirnya mereka mengajak gitu sih Oke nih Pak, tapi kalau misalnya kita melihat dari kesibukan-kesibukan Bapak yang tadinya sekarang ini adalah penanggung jawab di Nativi Terus juga menjadi dosen di berbagai universitas Bagaimana cara Bapak mengatur waktu? Karena kan dengan mengajar, juga bekerja, pasti mau makan waktu Dan bagaimana juga cara Bapak membagi waktu dengan keluarga Pak? Ya kalau menurut saya ini bukan hal yang baru pertama ya Kalau mereka yang baru pertama kali terjun di industri media Ya pasti mereka terkaget-kaget dengan waktu yang kadang-kadang pekerjaannya nggak ada waktu yang pasti gitu loh Nggak seperti pekerja yang lainnya yang 9 to 5 gitu ya Kalau di media kan bisa bekerja sampai tengah malam, bahkan sampai pagi gitu loh Nah saya merasa karena bukan yang pertama dan bukan baru saya di situ gitu ya Saya bisa tahu kira-kira kapan saya bisa ngajar gitu loh Kapan saya harus ada di kantor gitu loh ya kan Kapan saya ada di keluarga Kebetulan juga keluarga juga udah tahu gitu loh ya Kesibukan saya sejak pertama kali terjun di industri media ini Jadi mereka udah lebih ngerti lah gitu ya kan Sehingga kalau saya sih nggak merasa sebagai sebuah hal yang menakutkan lah masalah pembagian waktu Asal kita tahu di mana target yang harus diselesaikan Mana deadline yang harus dikejar gitu ya Sehingga akhirnya semuanya bisa kita laksanakan dengan baik Baik Pak, setelah ini saya masih mau nanya-nanya mengenai Apa sih peran dan tugas penanggung jawab pelayanan produksi di Net TV Makanya jangan kemana-mana pemirsa tetap bersama kami di Binus Media Forum Nah pemirsa kembali lagi di Binus Media Forum Pak kita lanjutkan perbincangan yang tadi nih Seperti yang saya bilang kalau saya mau nanya-nanya tentang penanggung jawab pelayanan produksi dan artistik itu apa aja sih peran dan tanggung jawabnya Pak Ya, gini dalam setiap produksi program televisi itu pasti ada tim produksinya Nah orang mungkin hanya tahu kalau misalnya gini Di News itu orang hanya tahu misalnya ada reporter, ada VJ, ada campers gitu loh Nah orang jarang tahu ada yang lainnya Atau misalnya di produksi non-berita, produksi artistik Orang hanya tahu mungkin ada produsernya, ada tim kreatifnya atau misalnya ada PA, production assistant Nah orang nggak banyak tahu yang lainnya gitu loh Padahal dalam produksi program untuk televisi itu banyak sekali bidang yang lainnya Yang harus juga ada yang mengerjakannya Ya misalnya yang paling sering kita temuin adalah misalnya campers, camera person Kemudian ada audio person, ada lagi misalnya control room Kemudian ada orang yang mengoprate itu kan Ada juga misalnya program director, ada floor director Ada misalnya tim artistik, ada make up, ada wardrobe, ada set, ada property Ada lagi misalnya musik arranger Kemudian ada lagi misalnya still photo dan lain sebagainya Jadi total itu ada sekitar 15 unit kerja yang ada di bawah saya gitu loh Yang semuanya harus mensupport apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang memproduksi program secara langsung Artinya memproduksi program itu adalah yang punya program Yang meng-create program Yaitu kalau di tempat di net itu kebetulan adalah bagian produksi dan bagian news Oke Tapi kan bagian produksi dan bagian news itu mereka nggak punya Nanti siapa yang ngatur lampu ya Siapa yang ngatur audio ya Siapa yang ngatur yang make upnya biar bagus ya Wardropnya siapa yang nyediain Atau misalnya siapa yang ngatur control room di sana Di control room itu Atau misalnya ada lagi yang harus jadi directornya Nah itu mereka kan nggak punya gitu loh Jadi mereka hanya punya inisiatif untuk membuat program dari mereka Kemudian siapa yang akan mengeksekusi biasanya harus bekerjasama dengan bagian saya gitu loh Sehingga mau nggak mau bagian saya juga akan terlibat langsung dalam eksekusi sebuah program Hanya mungkin inisiatifnya adanya di bagian yang lain Jadi ketika para producer dan jajaran membuat atau meng-create program Bagian tim Bapak adalah bagian yang meng-eksekusinya Ya bersama-sama dengan mereka juga ya kan Mengeksekusi sebuah produksi program gitu loh Nah Pak tapi kalau misalnya kita melihat apakah tim support yang ada di bawah tim Bapak ini adalah Hanya meng-eksekusi saja atau dalam perencanaannya tim support ini juga ikut andil Dalam artian contohnya misalnya acara-acara hiburan Apakah tim support dari artistiknya yang kayaknya dicocokannya ini-ini Ataukah memang terima produsernya bilang apa tim artistiknya nyari Gini ada sebuah kesalahan dan itu harus diakui juga Misalnya kadang-kadang anak buah saya juga merasa bahwa mereka itu hanya eksekutor gitu loh Atau mereka itu dalam tanda petik misalnya hanya sebagai tukang gitu loh Nah itu yang harus dibuang jauh-jauh gitu loh Karena ini industri kreatif ya Industri kreatif yang berbasis penggunaan teknologi Jadi kita memang harus bisa meng-operate alat gitu ya Misalnya seorang kamera harus bisa Menjalankan atau mengambil gambar Cara teknis dia harus mengetahui Bagaimana fungsi dan kegunaan dan menggunakan kamera tersebut Tetapi bagaimana komposisi gambar yang bagus Bagaimana meletakkan angle yang pas gitu ya Untuk sebuah eksekusi program itu kan bukan tukang Ya kan dia harus punya kreatifitas Jadi barangkali produsernya atau tim kreatifnya bilang Saya butuh gambar ini, ini, ini Tetapi yang mengeksekusi bagaimana gambar itu diambil secara bagus Itu adalah anak buah saya gitu loh Dan itu bukan pekerjaan tukang Karena mereka harus berpikir Dengan permintaan ya seperti ini, ini, ini Harusnya treatment apa yang mereka jalankan Sama juga dengan misalnya lighting Kebutuhan misalnya lampu ketika ada sebuah konser Atau penyanyi lagi nyanyi Nah kan produsernya pengennya diambil bagus ya Dengan tata lampu yang misalnya tertentu gitu Tetapi bagaimana detail tata lampu itu Lampu apa yang digunakan Dan bagaimana meng-create tata lampu itu Sehingga akhirnya produksi programnya jadi bagus Itu juga adalah anak buah saya Kemudian juga yang bikin set gitu loh ya Kan produser program tau Gue pengennya ada set yang begini, 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 begini Tapi detailnya nanti set itu harus dibuat seperti apa Kemudian bagian-bagian dari set itu gambarannya seperti apa gitu loh Kemudian penggunaannya di setiap tampilan dari program Itu jadi tanggung jawab anak buah saya gitu loh Jadi ini bukan pekerjaan tukang gitu loh Itu sebenarnya Karena sebegitu besar dan sebegitu meluasnya sebenarnya ya Pak Kalau boleh tahu dari 15 tim yang ada di bawah naungan Bapak Ada berapa total masa yang ada Pak? Jadi maksudnya bukan 15 tim, 15 unit kerja Jadi 15 unit kerja, jadi ada setiap bagian gitu ya Dari tadi yang saya sebutkan, misalnya kamera pesen, audio, ya kan Lighting, kontrol dan sebagainya Semuanya kurang lebih ada 15 unit kerja dan kurang lebih sekitar ada 350 orang 350 orang dan 350 ini adalah yang mengoperasikan seluruh produksi yang ada di Nat TV Ya yang membantu untuk mensupport produksi dan artistik di Nat Baik Pak, seperti yang kita ketahui bahwa di Nat TV ini ada begitu banyak programnya Bagaimana cara Pak membagi tim-tim ke dalam program-program itu Pak? Ya, jadi kebetulan kalau yang punya program karena di produksi dan di news ya Bagian entertainment dan bagian pemberitaan Bagian saya biasanya nanti ketika mereka membutuhkan misalnya Untuk produksi program ini dibutuhkan misalnya campers berapa, audio berapa Nah nanti di setiap kepala bagian di tempat saya atau supervisernya Itu akan menentukan siapa yang akan tugas Di program ini, di program ini, di program ini gitu loh Nah penempatan itulah yang akan dijalankan oleh semua staff gitu loh Jadi saya sangat-sangat dibantu oleh Kebetulan di tempat saya ada 2 orang manajer Kemudian ada 4 orang section head Dan ada kurang lebih sekitar 10 supervisor Nah mereka yang mengatur bagaimana staff-staff ini bekerja Untuk mensupport semua kegiatan produksi program Kebetulan kan Nat adalah salah satu dari stasiun televisi Yang in-house production Kalau in-house itu kan artinya kurang lebih sekitar kita 22 jam kita siaran Itu semuanya adalah program-program yang dibuat sendiri Nah berarti banyak sekali produksi program setiap harinya Yang harus kita support gitu loh Dan kadang-kadang permintaan itu bisa jadi dalam satu hari itu Semua anggunan puasnya harus bekerja gitu ya Tapi ada hari-hari tertentu yang barangkali Tidak terlalu banyak produksi programnya Mereka akan mengambil libur di hari-hari tersebut Kalau tadi dibilang ada 10 supervisor 4 manajer 4 section head dan 2 orang manajer di bawah Nah kalau lu bilang tau ini terbagi berdasarkan apa ya Pak? Berdasarkan programnya? Berdasarkan kategori programnya? Atau berdasarkan waktu tayangnya Pak? Kalau setiap unit kerja itu terbagi atas spesialisasi kerja Kayak nanti yang campers itu berarti dia ada unit kerja camera person Dia ada supervisor sendiri Ada unit kerja editor Dia ada supervisernya sendiri Dan di atasnya mereka ada section head Di atasnya section head Ada manager Baru di atasnya manager ada saya gitu loh Nah jadi mereka yang bekerja untuk staff itu Itu bekerja berdasarkan pengaturan jadwal yang dibuat oleh supervisernya masing-masing Jadi bisa jadi hari ini mereka ada di program A Besok mereka ada di program B Karena mereka tidak dedicated di program tertentu Tapi ditugaskan berdasarkan penugasan Berdasarkan waktu bisa dikatakan shift seperti itu Pak? Iya bisa dikatakan shift atau tapi lebih ke arah hari ini mereka ada di program apa sih gitu loh Jadi ada penugasan Jadi setiap minggu, setiap hari bahkan Supervisor itu mengatur jadwal itu gitu loh Jadi setiap supervisor mengatur jadwal Kebutuhan program setiap hari itu apa aja Harus didukung oleh berapa personal gitu ya Dan mereka akan mengeluarkan jadwal-jadwal itu gitu Nah nanti staff itu tinggal melihat aja Oh hari ini mereka akan ditugaskan di sini Besok akan ditugaskan di sana gitu loh Kan kalau misalnya kita melihat bahwa banyak sekali program-programnya nih Pak Dengan seperti yang tadi dikatakan bahwa kru yang bertugas pun berbeda-beda Bagaimana cara menyatukan penyelarasan program tersebut Pak? Karena kan kita tahu setiap program TV memiliki identitas Baik dari framing kameranya atau baik dari lightingnya Itu bagaimana cara bisa menyelaraskan hal tersebut Pak? Ya pertama ketika program ini dibuat Itu kan ada simulasi Ada pembuatan dummy program dan lain sebagainya Nah biasanya pada saat awal itu ditugaskan Itu setiap supervisor atau section headnya akan melihat secara langsung Bahkan meeting teknis, meeting perencanaan mereka juga sudah terlibat Makanya di tingkat pimpinan dari setiap supervisor, section head atau misalnya para manager itu Mereka akan melihat operasional ketika program ini di develop di awal-awal program Dan mereka yang nanti akan berdiskusi dengan staffnya Bagusnya eksekusinya akan seperti apa gitu loh Sehingga nanti mereka punya standar untuk program ini kita begini ya Jadi si supervisor itu selain menentukan jadwal Itu adalah menjaga kualitas dari masing-masing tanggung jawab di unit kerjanya Nah kalau misalnya kita lihat lagi nih Pak Begitu banyaknya program, begitu juga banyaknya kru yang bertugas Kalau boleh tahu Pak dari 350 orang yang ada di bawah timba Pak Mereka semua ini adalah lulusan broadcasting atau hanya orang yang menyukai dunia broadcasting dengan standar-standar tertentu Pak? Ya pertama yang harus diberikan gambaran adalah ketika industri ini mulai banyak kebutuhannya Memang dunia pendidikan mencoba mensupport itu Jadi ada upaya dunia pendidikan untuk bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang diterima Bisa bekerja di industri penyiaran televisi Tetapi kan industrinya juga terus berkembang gitu loh Sementara dunia pendidikan kadang-kadang bisa menyelaraskan tetapi kadang-kadang juga agak lama gitu loh Jadi nggak semua bagian bisa disupport oleh dunia pendidikan Misalnya kalau camper sekarang udah mulai ada sekolah yang mengajarkan bagaimana cara pengambilan gambar Tapi lighting sepengetahuan saya belum ada dan saya termasuk yang selalu kesulitan Kalau saya butuh untuk staff di bagian lighting Kemudian control room itu belum ada Kalau editor mungkin udah ada Director sepengetahuan saya di dalam negeri masih susah nyarinya Tapi mungkin di luar negeri ya udah ada gitu loh Jadi banyak ada bagian-bagian tertentu yang memang nggak ada sekolahnya Misalnya penanggung staff untuk bagian properti Itu di mana sekolahnya gitu loh Jadi harus apa ya Kalau menurut saya harus nyari orang yang memang menurut kita Atau kita yakin dengan pengalamannya dia barangkali dia bisa kita tugaskan atau kita terima di bagian itu Jadi sampai sekarang masih belum berdasarkan harus lulusan broadcasting ya Pak Tapi berdasarkan apakah Anda berkompeten di bidang ini seperti itu ya Pak Kebetulan di bagian saya karena menyatukan antara teknik dan kreatif itu Memang tidak semuanya di jurusan broadcast ya Audio itu sepengetahuan saya bukan broadcast Itu lebih ke teknik gitu ya kan Musik arranger kayaknya kita lebih seneng terima orang-orang yang tamatan dari sekolah musik Ya kan Editor kadang-kadang jurusan komunikasi tapi juga ada bagian IT kadang-kadang gitu loh Jadi beragam sih Baik Pak seperti yang kita tahu bahwa dari awal net berdiri sampai sekarang setiap tahunnya selalu memberikan gebrakan-gebrakan baru ya Pak Seperti yang terakhir ini ada net 2.0 Saya penasaran banget nih gimana cara mendirect sebegitu besar acaranya Tapi setelah yang satu ini Pak Tetap bersama kami di Binus Media Forum Untuk aja ready Oke next standby Sarah David Dan 2.0 stand by Tulus ready on game Simon Piero stand by Show start in 3, 2, 1 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jaring telepon ku membuat ku tersenyum di pagi hari Let it go Biar apa? Terima kasih. 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 Ya, kalau untuk produksinya pasti teman-teman yang dari produksi ya. Kalau teman-teman pemberitaan kan dia memang bagiannya khusus pemberitaan. Karena ini produksi varity dan entertainment. Itu biasanya memang teman-teman produksi. Dan biasanya kalau untuk acara yang sebetulnya besarnya, direktur utama kita turun langsung. Mas Tama itu biasanya turun langsung untuk memimpin tim ini. Apakah di net 2.0 kemarin Pak Wisner Tama juga terjun langsung dalam produksi Pak? Ya, dia langsung dalam persiapan para produksi misalnya. Konsepnya kemudian pada saat brainstorming mau ngapain gitu ya kita. Kemudian juga pada saat eksekusi dia terlibat secara langsung gitu loh. Jadi dia sebagai pimpinan produksinya langsung untuk program seperti itu. Kalau kembali lagi ke tim yang Bapak naungi yaitu tim support. Dalam perayaan net 2.0 kemarin. Apakah seluruh kru yang bertugas juga terlibat dalam persiapan atau kembali hanya tim produksi itu saja Pak? Ya kan tim produksinya hanya produsernya kan. Hanya produser tim kreatif sama PA-nya. Tapi yang lainnya dari mulai campersnya, yang bangun setnya, yang bikin gambar set, yang bangun set. Make up-nya, wide drop-nya tetap dari saya. Jadi mungkin dari tim support itu kita ada sekitar mungkin sekitar 200-an orang terlibat di sana gitu loh. Untuk acara net 2.0 kemarin sekitar 200 tim ya Pak ya. Ya dari anak buah saya. Oke, kalau misalnya kita melihat tadi kemarin ada artis yang banyak juga. Terus ada panggung yang sangat besar. Kalau misalnya kita bicara artis nih Pak, apakah ada tim sendiri yang menghubungi? Karena kemarin kan juga banyak artis-artis internasional ya Pak. Apakah ada tim yang menghubungi? Dan kalau ada, bagaimana cara kita meyakinkan artis-artis tersebut untuk bisa datang dan menghadiri acara ulang tahun tersebut? Ya khusus untuk talent, apalagi yang artis internasional biasanya udah dihubungi jauh-jauh hari ya. Jadi kayak misalnya tahun depan kita udah hubungi dari sekarang. Jadi di luar persiapan yang setengah tahun gitu ya, kita udah coba cari artis itu satu tahun sebelumnya biasanya. Jadi yang agak riskan itu kan adalah masalah talent sama masalah tempat. Iya. Jadi biasanya kita udah kayak tempat nih kita udah kontrak untuk 2 atau 3 tahun ke depan gitu loh. Kemudian talent juga kita udah coba hubungin siapa ya kira-kira gitu loh. Karena kita nggak mau lebih, kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kita harus dapetin talent yang bagus dulu, kemudian harus dapetin tempat juga yang representatif gitu ya. Nah baru kita juga udah coba yang masalah berikutnya yang krusial juga masalah set atau tata panggungnya. Itu juga udah kita mulai pikirin jauh-jauh hari sebelumnya. Berarti dari sekarang udah lagi persiapain untuk net tahun ketiga gitu ya Pak. Kalau misalnya kita melihat lagi Pak, dengan perkembangan atau pertumbuhan net yang dari awal sampai sekarang menjadi sorotan bagi masyarakat, ini adalah TV yang berbeda nih Pak. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh net melalui tim Bapak? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa tim support itu sebenarnya kan yang menata sampai sebenarnya tuh hasilnya itu bisa disampaikan ke masyarakat. Ada nggak sih Pak satu identitas tersendiri yang dimiliki oleh net? Pertama barangkali karena net ini kan sudah bersiaran dengan sistem digital, dengan HD lagi ya kan. Mungkin banyak orang yang, oh nggak jauh beda gitu loh ya kan. Tapi juga kalau kita nonton lebih teliti lagi sebenarnya kan secara kualitas gambar dan juga suara itu jauh lebih bagus dengan teknologi HD. Cuma orang menganggap bahwa, oh nggak ada yang berubah gitu loh dengan teknologi itu. Padahal kita di belakang layar itu, itu merasa bahwa teknologi ini jauh banget gitu loh ya kan. Dulu orang menganggap bangun set ya bangun aja gitu loh ya kan. Dan ternyata kebetulan set ada di bawah saya gitu loh. Orang nggak tahu kalau misalnya goresan sepatu aja di set yang dengan teknologi HD, itu akan kelihatan di layar. Jadi kalau misalnya, jadi penggunaan bahan dan barangkali nanti sepatu atau apa, sendal, hanya tertentu yang bisa menyesuaikan dengan set yang digunakan oleh televisi HD. Kemudian makeup, makeup juga nggak sembarangan. Kalau dulu orang dengan makeup biasa, barangkali dengan teknologi standar televisi yang lama gitu ya, bukan HD, itu akan terlihat bagus gitu loh. Tetapi begitu dengan standar yang sama kita masukkan ke HD, ya itu nggak bisa gitu loh. Karena HD kan, apa ya, spektrum gambarnya lebih detail gitu loh ya kan. Sehingga akhirnya akan kelihatan gitu loh. Jadi kita harus menggunakan juga teknologi untuk merias yang disesuaikan dengan HD. Dan itu semuanya belum ada di televisi di Indonesia. Jadi kita harus belajar dari penggunaan teknologi HD di televisi-televisi di luar gitu loh. Apa sudah sempurna belum juga. Jadi bagian saya juga terus menyempurna kira-kira bahan apa yang cocok untuk set, kira-kira pakaian apa yang cocok untuk wardrobe, kira-kira makeup apa yang cocok untuk riasan. Dan ini masih, kita berharap semakin hari semakin bagus gitu. Masih terus dikembangkan ya Pak. Iya, karena belum ada referensinya kebetulan. Nah Pak, kalau misalnya kita melihat, seperti yang dikatakan di awal, bahwa semua produksi di Net adalah hasil in-house. Ada sebenarnya ada berapa banyak studio yang dimiliki oleh Net atau harus ada juga yang produksi di luar studio, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Karena setelah komeritasi tele-break berikut ini, akan masih ada hal yang ingin saya tanyakan lagi. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di News Media. Pemirsa Anda masih menyaksikan Binus Media Forum. Pak, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Sebenarnya ada berapa studio yang dimiliki LNA TV, Pak? Untuk produksi program entertainment, kita punya tiga sekarang. Untuk produksi program news, kita satu, tapi multifungsi. Sama seperti di Binus TV ini, ada yang bisa untuk talk show, ada yang untuk berita, ada yang untuk sport, ada yang untuk entertainment gitu ya. Jadi satu, tapi multifungsi. Tapi di luar itu, kita masih sewa sekitar 6-10 studio, tergantung kebutuhan program. Jadi yang bukan kita miliki, tapi kita harus sewa. Nah, Pak, kalau misalnya kita kembali lagi ke tim Bapak, tim support. Sebenarnya sebagai penanggung jawab untuk Bapak sendiri, apa tantangan terbesarnya, Pak? Ya, beda dengan ketika saya diproduksi atau di news itu, target utama adalah kualitas program yang bagus, sehingga menghasilkan produksi, sehingga bisa mendapatkan penonton dan rating share-nya tinggi. Jadi lebih ke, nanti bisa diukur dari rating share. Nah, kalau kebetulan di bagian saya, karena cuma kita pendukung produksi, kita nggak melihat rating share, tapi ada nggak komplain dari user. Jadi kita menghitung setiap produksi itu, misalnya, oh, dikomplain nggak dari teman-teman user, dari teman-teman produksi, atau dari teman-teman news. Kalau misalnya produser program, ha, gue nggak suka tuh kameramen yang tadi tuh, koknya ngambil gambarnya jelek. Atau dia nggak terlambat datang. Nah, kalau di bagian pendukung produksi itu adalah bagaimana kita menghilangkan atau meminimalkan jumlah komplain. Itu target kita. Biasa komplain-komplain itu disampaikan melalui? Ya, bisa tertulis, bisa juga secara lisan gitu loh, ya kan, bisa juga dibawa kerapat gitu loh. Apakah sampai sekarang ada, Pak, komplain-komplain yang disampaikan oleh usernya, Pak? Banyak, dan kita berusaha setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu meminimalkan atau menghilangkan. Tapi kan kadang-kadang kan gini, kita mendevelop orang baru, yang kadang-kadang juga barangkali secara attitude, secara teknik, ya kan, atau patient bekerjanya masih kurang gitu loh. Nah, itu yang tugas dari setiap pimpinan, dari mulai supervisor, section head, manager termasuk juga saya gitu ya, bagaimana caranya supaya setiap staff di bawah saya itu punya attitude yang bagus, punya kemampuan teknik yang mumpuni, dan juga punya patient kerja yang besar gitu loh. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kualitas programnya juga jadi bagus gitu loh. Sehingga secara langsung Bapak mengatakan bahwa menjadi seorang broadcaster, yang penting adalah memiliki passion dan attitude, Pak. Ya, memiliki attitude yang bagus pasti ya, kemudian juga teknikalnya mumpuni lah ya kan, dia ngerti secara teknis, dan juga satu lagi, ya dia punya passion yang besar, karena dengan passion yang besar dia punya semangat. Baik Pak, kalau misalnya nih Pak, kita melihat Bapak sudah kurang lebih ada 14 tahun di dunia broadcasting, sebenarnya apa yang menjadi passion, seperti yang tadi Bapak katakan, apa yang menjadi passion dan motivasi Bapak dalam mengumpuni dunia broadcasting ini? Iya, ini kan industri yang masih terus berkembang, dan kita juga melihat kompetisinya juga kian ketat gitu loh ya kan. Jadi saya merasa tantangannya itu setiap hari ada aja ya, untuk bikin kualitas program yang lebih bagus ya, untuk meningkatkan kemampuan kita sendiri, dan kalau di level saya itu, juga kemampuan staff saya. Jadi bagaimana caranya mendevelop semua anak buah saya, harus lebih bagus dari kemarin gitu loh. Jadi tugas saya dan tugas para pimpinan di bawah saya, adalah bagaimana meningkatkan kualitas para staffnya, untuk jauh lebih bagus dibandingkan hari sebelumnya. Itu tugas kita gitu loh. Jadi lebih kepada membentuk seseorang, supaya bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak. Nah Pak, kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya dalam perjalanan 14 tahun ini, ada nggak Pak satu moto, atau sesuatu yang selalu membangkitkan semangat Bapak? Ya, barangkali adalah bagi saya bekerja itu ibadah gitu loh. Jadi dengan bekerja lebih bagus ya kan, apalagi saya dititipkan staff yang begitu banyak, bagaimana caranya supaya dia berhasil gitu ya, itu menjadi sebuah tantangan yang menurut saya harus dijawab. Ya, dengan kerja keras dan dengan berusaha ya, bekerja lebih cerdas, sehingga akhirnya titipan ya, mereka yang jadi staff saya itu bisa lebih bagus, dan juga karena bekerja ini bagian dari ibadah, ya kan, bagaimana menjadikan hasil pekerjaan jauh lebih bagus dari kemarin, ini yang membuat saya merasa bahwa saya harus lebih baik setiap harinya gitu. Baik Pak, seperti yang Bapak katakan, bahwa sekarang dari dunia pendidikan sudah banyak yang men-support tentang mengenai dunia broadcasting, dunia kreatif ini. Apakah ada pesan kepada seluruh binusian, bahwa mereka tuh memiliki lahan yang besar Pak, dunia broadcasting? Karena kan banyak nih Pak mahasiswa sekarang yang jurusan broadcasting, tapi nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Apakah ada pesan khusus kepada seluruh binusian di rumah Pak? Ya, 96 ketika saya pertama kali masuk ke industri ini, saya merasa saya belum punya latar belakang apa-apa. Tapi saya berusaha untuk bisa tahu tentang industri ini, kemudian bisa terjun di sini, dan alhamdulillah bisa sampai ke tahapan seperti yang sekarang. Nah, kalau misalnya saya yang bukan latar belakang broadcast, bisa dikatakan berhasil sampai sejauh ini gitu ya, nah teman-teman harusnya melihat, teman-teman yang dari broadcasting, pendidikannya harus melihat bahwa ini peluang bagi mereka. Kalau mereka punya modal jauh lebih besar daripada saya, mestinya mereka jauh lebih berhasil dibandingkan saya. Memang kita punya kompetisi yang lebih ketat, tetapi dengan bekal, jadi jangan segan-segan mencari bekal yang lebih banyak, termasuk di pendidikannya atau juga di aktivitas yang lain lah, seperti teman-teman yang ada di BINUS TV. Baik, yang penting adalah gunakan apa yang kita miliki dulu ya Pak, baru melihat apa yang ada di depan kita. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk hadir di BINUS TV. Pemirsa, yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Akhir kata, saya Margareta Angelina dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan tetap saksikan BINUS Media Forum. Terima kasih atas dukungan Anda. selamat menikmati.